Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas bukan oleh Romeni Top skor Liga Belanda berdarah Bandung ini nyatakan siap jadi striker utama timnas Indonesia Kegundahan Sinta Eeyong selama ini tampaknya akan usai Terbaru, striker yang juga top skor di Liga Belanda ini nyatakan siap gabung timnas Indonesia Seperti diketahui, Sinta Eeyong dalam beberapa kesempatan pernah mengungkapkan Kalau timnas Indonesia tengah mengalami krisis striker Contohnya saja saat melakoni laga uji coba melawan Tanzania dan bersua Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia tak menyarankan sebiji gol pun ke gawang lawan Pun halnya ketika menang 2-0 saat berjumpa Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kedua gol tersebut justru berasal dari sektor belakang dan tengah, bukan striker Kondisi inilah yang akhirnya membuat Sinta Eeyong merasa kalau timnas Indonesia harus mencari striker house goal lagi untuk turnamen selanjutnya Padahal, Sinta Eeyong selama ini telah memampil striker yang dikenal akan ketajamannya seperti Rafael Struik Dimas Derajat, Malik Risaldi, sampai Ragnar Orat Mangun Akan tetapi, ketajaman yang biasanya mereka perlihatkan saat memperkuat lini serang timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan justru tidak tampak Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, kata Sinta Eeyong Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, ungkapnya Kini, Sinta Eeyong bisa bernapas lega lantaran ada satu striker Eropa keturunan Bandung yang tertarik untuk gabung ke timnas Indonesia Pemain yang dimaksud ialah Mauro Zelstra, striker Eropa keturunan Jawa Barat yang pada musim lalu menjadi top skor kedua di Liga Belanda Striker 19 tahun itu diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat dan kini menetap di Belanda Mauro Zelstra mengungkapkan bahwa dirinya pernah dihubungi langsung oleh PSSI yang menawarkan kesediaan bela timnas Indonesia Namun kini hal itu seakan menggantung Aku pernah dikontak PSSI, aku masuk list striker yang mereka inginkan Jadi aku sudah masuk list dan mereka tertarik, kata Zelstra dikutip dari Youtube Yusanugraha, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 Mauro Zelstra terbilang pemain berstatus DRETA, karena pada musim lalu dia mencetak 8 gol dan 1 asis hanya dari 12 laga bersama NEC Naimehen U21 Hal inilah yang membuat Mauro Zelstra menjadi top skor kedua di divisi 2 Liga Belanda U21 musim lalu Kini dia pindah ke FC Vollendam demi tampil untuk tim senior Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, imbuhnya Di lain sisi, kabar naturalisasi striker yang belakangan ini ramai dibicarakan yakni oleh Romeni tampaknya masih belum menemui titik terang Sebelumnya, pandit senior Bung Ropan mengatakan kalau PSSI telah mengupayakan proses naturalisasi dari striker keturunan Belanda oleh Romeni Akan tetapi, ex-ko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kalau pihaknya sampai saat ini belum menghubungi secara langsung oleh Romeni terkait tawaran bela timnas Indonesia Maka dari itu, Mauro Zelstra bisa menjadi opsi lainnya apabila oleh Romeni gagal mengisi kekurangan yang selama ini dialami oleh timnas Indonesia pada lini serang Terima kasih telah menonton!